Udah gue bilang berapa kali sama lo, please Lo tuh bukan berarti banyak duit lo bisa ngasih hasi sama orang kaya gitu aja Lo jangan kaya gitulah, lo juga tuh berbutuhan gitu Lo makan aja pasti gak ada duit Kenapa sih? Itu sih Deli gue gak ngerti deh kenapa Dia tuh gampang banget ngasih hasi hasi sama orang Nah ya kayak gitu-gitu lah Entah gue tuh selamat lah, terserah lah Gini deh, gue kasih tau lo ya Gue tau aja janji lo berapa sih sebulan Iya Lu uang makan lo aja tuh pas-pasan, lo ngapain sih? Gue tuh kadang peduli sama lo, gue gak mau lo ngurusin hidup orang lain Sedangkan hidup lo aja mau keurus gitu loh Misalnya nanti suatu-suatu butuh diit, gue gak mau ya bantu lo? Ya kita kan harus berbelas kasih sama orang lain Terus ya Allah Hah, kikir amat tadi orang Orang kikir gak masuk dalam kerajaan sorga Langsung raka Hahaha Apa yang dilakukan dia ini? Bener Kita itu harus punya hati Untuk orang yang kurang mampu Ya Gaji kita, penghasilan kita Kita harus sisihkan Untuk memberkati mereka Masih banyak orang di luar sana yang Susah makan Masih banyak orang di luar sana yang Susah minum Oke Jadi kita harus punya hati Untuk mereka Eh gak ada loh Tuhan kayak Tuhan kita Yang dirinya rela dihutangin Nek Amsal 19 ayat 17 Siapa menaruh belas kasihan Kepada orang yang lemah Memiutani Tuhan Yang akan membalas Perbuatannya itu Jadi Dia sedang Memiutani Tuhan Tuhan akan balas Tuhan akan berikan yang terbaik Untuk hidupnya Karena yang terbaik Tuhan akan berkati keuangannya Lebih lagi Jadi Kalau kita punya hati Untuk orang-orang yang kurang mampu di luar sana Anak yatim di luar sana Yang sudah tidak punya bapak ibu Yang gak tau mau kemana Yang dicampakkan oleh keluarganya Kalau kita punya hati untuk mereka Engkau sedang memintai Tuhan Tuhan akan balas perbuatanmu itu Tuhan akan buka pintu demi pintu lagi dalam kehidupanmu Karimu semakin diberkati Usahamu semakin diberkati Haleluya